Kasupsi administrasi dan orientasi lapas kelas 3 Tanjung Humaydi yang ditemui usai apel kelahiran Pancasila Jumat lalu mengatakan Lebaran tahun ini pihaknya telah mengusulkan remisi bagi 67 warga binaan pemasyarakatannya Baik yang tersandung kasus narkoba maupun kriminal umum Usulan remisi berbeda-beda dilihat dari besaran pengurangan masa tahanan Terdiri dari 66 orang untuk remisi khusus 1 dengan pengurangan masa pidana 15 hari dan 1 bulan Dan 1 orang mendapat remisi khusus 2 dengan pengurangan masa pidana dan langsung bebas pada hari pemberian remisi Humaydi juga menjelaskan dari 157 warga binaan pemasyarakatan Hanya 67 orang saja yang diusulkan remisi Sedangkan 90 lainnya diusulkan remisi sesudah Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 Sebenarnya hingga saat ini ada 157 orang Itu sisanya kurang lebih 90 orang akan tetap kita mintakan remisi Berupa remisi susulan yang akan diusulkan setelah Hari Raya Idul Fitri Karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi Di antaranya mungkin justice kolaborator yang dimintakan oleh warga binaan belum terpenuhi Remisi susulan diberikan jika warga binaan berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus Terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi Sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Ruliani Rahman, Tivita Balong melaporkan